C kres minor 7 Di video ini kita akan membedah C kres minor 7 itu kayak gimana C kres minor 7 adalah C kres minor Tambahin 7 nya Seperti biasa 10 detik pertama yang tidak berfaedah Langsung aja kalau gitu ke bentuknya Jadi biasa kalau C minor 7 C kres itu kan kresnya kita C kres kita biasa sebut dengan Cis aja biar cepat gitu Cis minor 7 Kalau C minor itu seperti ini ya Umumnya ya Maka Cis minor 7 kita menambahkan Ada ke 7 dari root chord nya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 Nah itu dia Ada itunya Jadi alih-alih Kita tambahin jadi Gimana tuh Jadi kita tinggal lepas kelingking nya aja sih Secara praktek kalau di gitar ya Lepas kelingking nya Lalu lepas jari manisnya Lalu lepas jari telunjuk nya Gak jelas gue apaan sih Gak cukup jari kelingking doang yang dilepas Cuman dengan catatan jari telunjuk kamu harus kokoh dan harus kuat dulu Harus kayak Do it gitu Nah kok do it sih Do it Maksudnya D-O-I-T Do it Bukan Bukan do it Ajar gue gak jelas ya Itu Harus kokoh Harus kuat Sebab kalau tidak kuat nanti bunyinya akan seperti Nah ini adalah bunyi-bunyi yang kita hindari nih Kalau belajar konsekuensi balok nih Kalau di gitar Biar gak gini bunyinya gimana bang Ya ditekan Pakai power dari jempol kamu untuk mendorong Dan power dari jari telunjuk kamu untuk dorong ke arah sebaliknya Jadi kayak dicengkrem gitu loh Nah Kalau berhasil bunyi gini aja Berarti kan kamu sudah berhasil Tapi apakah kamu berasa sakit Iya bang sakit Aduh Tuh kan jadi bekas bang Kalau saya bilang gak apa-apa Namanya belajar itu memang harus ada sakit-sakitnya dikit gitu Kalau gak sakit gak enak Nah kalau sakit Bukan berarti kamu harus menghindari gitu Biasanya kan orang mikirnya gitu tuh Ah sakit gak mau lagi ah gitu Padahal Sakit itu timbul karena jarimu belum biasa aja Nekan yang kayak gini-gini Ketika sudah biasa Udah gak apa-apa Gitu Makanya ada istilah orang-orang sampai belajar gitu Sampai kapalan Apakah kapalan itu harusnya dihindari Oh justru harus kita Tempa terus Ini jarinya Kulitnya Membrannya Ini harus ditempa terus Supaya Ya supaya Kuat gitu Supaya terbiasa Supaya kalau neken-neken chord blocknya gini lagi Tidak sakit Iya kan Kelamaan ngece nih di awal gue nih Cis minor 7 Ada lagi varisi lainnya disini Jari kelingking kamu Taruh di fret ke 7 Senar 1 disini Nah ini juga Cis minor 7 Jadi antara disini Atau disini Ini lebih berasa sih Minor 7 nya lebih Uh gitu Yoi Atau varian lainnya ada di agak-agak ujung disini nih Kalau kita mengetahui bahwa F F G G A B B C Cis Disini nih Cis nya Fret ke 8 9 10 11 Eh salah 8 9 Hah Gue ngitung apa sih 7 8 9 10 9 7 8 9 9 9 guys Gila Matematika gue berapa sih waktu sekolah Ini Cis Ini Cis Ini Cis Ini Cis minor Oke Maka Cis minor 7 kita lepas kelingking juga disitu Ngasih nada dia Uuu Uuu Nada ini Sama nada yang dikasih disini Eh Disini Uuu Sama Yoi Sama tuh Gitu Atau kasih kelingking lagi Taruhnya di Fret 12 Ini senara kedua Uuu Ya Ini juga Cis minor 7 Mungkin kalau disini berasa lebih susah Karena jari telunjuknya harus napkan semuanya Dan harus bunyi Yaudah Taruh gini juga gak apa-apa Toh Lebih berasa Minor 7 nya kalau disini kok Voicing sih Perkara voicing aja kalau ini Ini juga Cis minor 7 sebenernya Ini juga Disini juga Disini juga Masa sih bang harus block cord semua gak ada apa yang lebih gampang Waduh Menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini Saya harus gimana Saya tuh selalu menekankan Jangan menghindari kunci-kunci balok Jangan menghindari sesuatu yang Buat kamu Sulit Karena memang intinya karena kita belum biasa aja Tapi ya memang ada sih variannya yang gak usah pake nahan jadi telunjuk neken begini Nih Tadah Ini juga hitungan adalah Cis minor 7 Cuma diem-diem aja jangan kasih siapa-siapa ya Apaan sih? Nggak nggak Ini juga Karena komposisi nadanya ada Cis Ada E Ada Ini yang bikin itu menjadi minor 7 adalah nada ini kan Sama ada E lagi Nah minus Gis aja sih dia sih Minus nada Gis Tapi nggak apa-apa ini sudah cukup untuk membentuk harmonis Istilahnya kan harmonis itu terdiri dari tiga nada ya setahu gue ya Dan ini adalah nada yang ada di Cis minor 7 Minus nada kelima Tapi nggak apa-apa Ini sudah cukup membentuk Cis minor 7 Dan biasanya chord kayak gini itu saya pake juga Untuk komposisi chord yang isinya banyakan main di fret 2 Untuk blocknya Misalnya kita lagi main di E gitu Paling umum sih E Dimana Cis minor adalah 6-nya gitu Biasanya kan larinya antara ke 1, 6, 2, 5 1, 2, 5 1, 6, 2, 5 Dari 4 chord tadi Ada 2 chord Yang mengharuskan Jadi saya untuk nahan disini Dimana jempol itu biasanya nggak jauh-jauh Dari telunjuk kan Karena dia mencapit kan Jadi ketika menjalankan komposisi chord kebarusan Ada E disini Cis minor jauh sendiri disini Fis minor lalu balik lagi mundur kesini Lalu ke B Balik kesini lagi Paling jauh lagi kesini Ini kan jauh banget nih Dari E ke Cis minor Maka Nah ini pun biasanya Cis minor 7 adalah Sebagai jembatan karena nada ini akan nyambung kesini Maka biasanya Cis minor disitu akan masuk kalau pakai minor 7 Nah supaya nggak jauh-jauh banget Saya biasa pakai alternatif yang disini Yang ini tadi Kenapa? Biar jari saya nggak usah geser-geser terlalu banyak Dari sini langsung begini Ya kan? Dari Cis minor begini Langsung ke Fis minor begini Nggak usah pindah Nggak usah pindah jauh gitu loh Gripnya nggak usah geser maksud saya Dari sini Langsung begini Jempol tetap stay di belakang sini Nggak usah geser-geser lagi Telunjuk pun juga Di fret 2 aja dia Langsung begini Menurut saya lebih mudah ketimbang dari sini ke sini Walaupun nggak salah juga Yang paling bener kan memang begitu Gitu Kadang-kadang kalau lagi males ya begitu Dan itu tidak menyalahi apa-apa Ya paling segitu aja Yang bisa saya share untuk video kali ini Cis minor 7 Selamat mencoba Semoga berfaedah